Kita ke informasi selanjutnya, di Demak Jawa Tengah ada pasar yang unik, yaitu pasar sampah. Tapi jangan salah ya, pasar sampah ini bukan berarti pasarnya itu kumuh ataupun kotor. Namun disebut pasar sampah karena warga melakukan transaksi jual belinya menggunakan sampah plastik atau kertas. Nah ini di dalam pasar yang buka, setiap satu bulan sekali ini warga akan mendapatkan kupon setelah menyerahkan sampahnya. Nah kupon tersebut dapat ditukar dengan kebutuhan rumah tangga dan juga makanan. Tidaknya menyediakan aneka kebutuhan dan juga kuliner, sejumlah layanan juga tersedia di dalam pasar ini. Sekilas tampak tak ada suasana yang berbeda di acara bazar yang digelar di Kelurahan Mangunjiwan Demak, Jawa Tengah pada minggu pagi. Namun ternyata di bazar ini warga dapat bertransaksi menggunakan sampah, sehingga acara bazar ini disebut pasar sampah. Hal itu membuat Wati salah satu warga desa berusia 60 tahun membawa sampah yang telah ia kumpulkan ke pasar ini. Setelah disetor, sampah ditimbang petugas pasar. Berat sampah yang disetorkan Wati mencapai 2,5 kg, sehingga ia mendapatkan sejumlah kupon untuk ditukar aneka kebutuhan dan juga jajanan yang ada di dalam pasar sampah ini. Wati adalah satu dari ratusan warga desa yang memanfaatkan sampah rumahnya untuk bertransaksi di pasar sampah di kampung ke-6 ini. Di pasar sampah ini terdapat lebih dari 20 los yang menjajakan kumpulan seperti sabun, minyak goreng, dan juga aneka kuliner. Penggagas menyebut pasar sampah ini digelar untuk mengedukasi warga, pentingnya mengalala sampah rumah tangga. Nah itu sebenarnya edukasi. Edukasi kami harap dengan kegiatan yang mungkin sederhana, tapi menarik. Saya lihat tadi kan warga juga yang biasanya dibuang di tempat sampah, dikumpulin dulu ya ke sini, meskipun dapat merupakan desa yang sederhana, tapi tentu kami sudah luar biasa, tentu bisa memberikan. Selain transaksi menggunakan sampah, pasar unik ini juga melayani cek kesehatan. Bahkan tersedia pula layanan pengurusan KTP atau masalah kependudukan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Dan untuk meningkatkan minat baca, ada pula perpustakaan keliling. Pasal unik ini digelar setiap satu bulan sekali. Indra Winardi, Demang, Jawa Tengah.